Intro Oke Juh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Sibjojada Di materi matematika Masih ya Khusus kali ini kita akan bahas sesuai judul yang tertulis The Fungsi Kuadrat Oke Lanjutin dari video sebelumnya ya Video sebelumnya kita udah belajar tentang Fungsi linier Sekarang lah belajar tentang fungsi Kuadrat Oke Sebelum kita lanjut Jangan lupa di subscribe dulu Dan jangan lupa Kalau mau belajar Berdoa dulu Biar ilmunya berkah dan manfaat Oke Oke Juh Bismillah Kita mulai aja Fungsi Bukan fungsi Fungsi kuadrat Itu dia Kita akan banyak bicara grafik Kalau di fungsi linier Itu kita bicara garis Karena linier itu lurus Kalau fungsi kuadrat Kuadrat itu dia banyak grafiknya Itu semacam parabola Yaitu melengkung seperti ini Jadi mirip kalian Lempar bola Atau lempar benda Itu kalau dilempar itu dia melengkung Nah gitu itu bentuknya Nah seperti itu gitu ya Set Nah lebih gitu ya Jadi bentuknya gitu Nanti di fungsi kuadrat Kita akan banyak bicara Tentang grafik Atau kurva Parabola tersebut Ya Oke Bentuk umum dari Persamaannya Dari fungsi kuadrat itu Adalah disini Juh Kita tulis dulu BU nya Apa BU Butuh Uang Bukan ya Bentuk umumnya Bentuk umumnya itu gini Juh Bentuk umumnya FX Sama dengan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Kalau kalian yang sudah pernah belajar Tentang persamaan kuadrat Ya Di KTSP itu diajarin Persamaan kuadrat Itu ini mirip sekali Bedanya kalau persamaan kuadrat Kita tidak bicara tentang Grafik Tapi kalau fungsi kuadrat Bisa tentang grafik Tapi persamaannya Hampir sama Ya Bedanya kalau persamaan kuadrat Disini ya 0 Oke Bentuk umumnya seperti ini Atau boleh juga Diterusnya Y juga boleh Nah gini ya Y sama dengan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Karena nanti kita akan Banyak bicara tentang grafik Makanya disini Kita kasih Y Karena grafiknya itu Melibatkan apa X dan Y Komponennya ya Oke Seperti biasa Kita batasi Oke Biar tidak warna-warni ya Seperti ini Tetapi ada syaratnya Seperti biasa Syaratnya apa Yuk Iya Karena ini persamaan kuadrat Berarti Harus ada Kuadratnya Sehingga nilai A nya disini Tidak boleh 0 Ya Jadi syaratnya A nya Tidak boleh Sama dengan 0 Kalau A nya 0 Nanti kuadratnya Jadi hilang Ya kan Jadi nanti Bukan persamaan kuadrat lagi Kebayang ya Sampai sini ya Sip Nah inilah Persamaan kuadrat Ini gak harus X sih Apa aja boleh Ya tapi Maksudnya kurang lebih Seperti inilah Nah Kebayang sampai sini Sip Nah Nanti kita akan Banyak bahas disini Bagaimana cara gambarnya Bagaimana Menentukan nilai A Nilai B Nilai C Dan sebagainya Gitu ya Nah sebelum kita nanti Banyak kehitungan Yang kita akan Apa ya Melihat dulu Tentang grafiknya nih Nah ini kita sudah Gambar dua grafik Ada yang Membuka Ke bawah Seperti kita sebutnya Ini membuka ke bawah Ini kita sebutnya Membuka ke atas Ini Seperti gunung Ini seperti lembah Gitu ya Nah kita akan Identifikasi Atau kita akan lihat Ciri-cirinya Atau ada apa aja sih Di grafik Fungsi kuadrat Gitu ya Nah disini Disini ada Disini ya Ini ada titik potong Namanya nih Ini namanya Tipot Atau titik Titik potong Tipot terhadap apa Sumbu X Ini juga sama nih Tipot terhadap Sumbu X Nah gitu Tipot terhadap Sumbu X Kebayang ya Ini tipot Ini tipot Oke Kalau ini tipot juga Ini tipot apa Berarti Tipot terhadap Sumbu Y Nah Dimana yang nulisnya ya Disini deh Tipot Sumbu Y Nah tipot Sumbu Y Ngerti ya Sip Yang itu juga sama Berarti yang ini Juga berlaku seperti itu Ini Sama kayak perusahaan Berarti ini tipot Sumbu Y Nah Tipot terhadap Sumbu Y Gitu ya Yang ini Dan yang ini Berarti di apa Betul Tipot Sumbu X Nah tipot Sumbu X Ini juga sama Ini posenya juga sama Yaitu tipot Sumbu X Kebayang ya Sumbu X Nah Ini Kalau lebih Usur-usurnya Nanti ada lagi Nah disini nih Disini Nah Dan disini Nah Ini kan pasti Tengah-tengah ya Ini disebutnya Sebagai Titik punca Nah Titik punca Dia paling ujung sendiri Ini Titik punca Atau puncanya Atau biasa disebut Apa Yang suka kalian makan Enak Manis-manis Dingin Es krim Bukan es krim Tapi disini Ekstrim Nah disini Sebagai Dissebut sebagai Titik punca Atau titik Ekstrim Ini juga sama persis Ya Ini disebut sebagai Tipun Atau titik punca Atau punca Atau Ekstrim Nah Bedanya apa Disini Disini sebutnya Puncaknya Puncak maksimum Nah Puncaknya maksimum Karena di atas Ini Kalau disini Puncaknya Puncak Minimum Nah Minimum Bayang ya Kalau yang seperti ini Maksimum Kalau yang seperti ini Minimum Tapi Nanti ada lagi Unsur lain Kalau kalian perhatikan Kurva ini Ya Atau gambar ini Dia itu simetris Antara yang kiri Dengan yang kanan Jadi Di titik punca ini Kalau kita tarik garis Ke bawah Gitu ya Kita tarik garis ke bawah Terus ke bawah Bisa dilanjutin ke atas Terus Ini juga sama Ya Kalau dibikin Anggap aja lurus Seperti ini Antara yang kanan Dan yang kiri Kanan yang kiri Dia Terbelah menjadi Dua simetris Jadi simetris Jadi artinya Ini Sumbunya Atau garisnya Disebut Sumbu simetris Disini disebutnya Sebagai Sumbu simetris Sumbu Simetris Nah Gitu ya Sumbu Simetris Ini juga sama Sumbu simetris Disini Di punca ini Karena ini namanya titik Jok Ini namanya titik Berarti ada Unsur X Dan unsur Y nya Koordinatnya ya Ada unsur X dan ada unsur Y nya Berarti nanti disini Lihat disini itu Ada unsur X nya Berarti X punca Atau X Extreme X E boleh Atau X P juga Boleh Dan Y P Y punca Nah Di titik ini ya Ada X punca Ada Y punca Atau di buku Ditulis X E Atau X extreme Dan Y extreme Nah Inilah unsur-unsur Yang nanti akan kita pelajari Bagaimana mencari punca Bagaimana cara Mencari kita potong Dengan subuh X Bagaimana sifat A Sifat B Sifat C Gitu ya Nah nanti kita akan bahas Di video berikutnya Makanya tonton terus Jo Ini barusan kita bahas Hanya Prolognya aja lah Ya Oke Karena kalau Kita bahas langsung Nanti akan terlalu panjang videonya Oke Sip Sampai sini dulu Kebayang ya Apa yang akan kita pelajari Nanti di Fungsi Kuadrat Oke Sip Sampai ketemu lagi See you Bye bye Assalamualaikum